Pemisah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah atau KSPPS Betul Tanwil Muhammadiyah, Kota Pekalongan menggelar RAT ke-14 Tahun Buku 2023 yang berlangsung pada Minggu 3 Maret. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah atau KSPPS Betul Tanwil Muhammadiyah, Kota Pekalongan menggelar RAT ke-14 Tahun Buku 2023 pada Minggu 3 Maret di Hotel Khas Pekalongan. Hadir dalam acara tersebut Perwakilan Pengurus Pusat KSPPS BTM Jawa Tengah, Perwakilan Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kota Pekalongan, Perwakilan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekalongan, dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sekota Pekalongan, dan Peserta RAT ke-14. Untuk prestasi kerja keuangan manajemen dari sisi aset pada tahun tutup buku 2023, KSPPS BMT Kota Pekalongan telah mengalami kenaikan. Yakni sebesar Rp3.991.203.860.000, ataupun sebesar 22 persen. Dengan total aset Rp21,7 miliar lebih, upaya peningkatan produktivitas aset KSPPS BTM Kota Pekalongan, semua ini dapat dicapai karena kepercayaan serta dukungan anggota, terutama amal usaha Muhammadiyah. Hari ini BDM Kota Pekalongan melaksanakan rapat anggota tahunan ke-14 tahun buku 2023. Kalau asetnya sendiri seperti apa? Alhamdulillah pada tahun buku 2023 ini, kenaikan asetnya meningkat 22 persen atau setara dengan Rp3.991.000.000. Firdaus mengawas KSPPS BTM Pusat Jawa Tengah menyampaikan, bahwa RAT kali ini lebih sukses dan lebih lengkap. Sehingga ke depan makin cerah dan membahagiakan. Di mana keberadaan KSPPS BTM Kota Pekalongan memberikan kontribusi yang nyata dan jelas. Dirinya juga mengharapkan KSPPS BTM Kota Pekalongan dapat menambah anggotanya hingga 51 persen. Sehingga akan semakin nyata dan kuat, agar dapat membiayai pembangunan sarana dan prasarana Muhammadiyah agar semakin kuat. Alhamdulillah kelihatan RAT tahun ini sukses dan lebih lengkap dan kelihatannya menampakkan ke depan itu semakin cerah dan semakin membahagiakan. Apalagi keinginan Muhammadiyah itu semakin maju dan bukti nyata dengan adanya BTM itu memberikan kontribusi yang nyata, jelas-jelas. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan secara simbolis penyerahan SHU kepada PCM Pekalongan Barat, PCM Pekalongan Selatan, dan Lasismu Kota Pekalongan. Untuk tahun 2024 BTM Kota Pekalongan menarjetkan asetnya naik hingga 26 miliar rupiah. Romy Suwarto, Petik TV melaporkan.